BNN Provinsi Jambi pagi ini kembali melaksanakan press release ungkap kasus narkotika yang dipimpin langsung oleh Kepala BNN Provinsi Jambi, Kombes Pol Heru Pranoto dan didampingi Kabit Pemberantasan BNN Provinsi, AKBP Agus Setiawan beserta jajaran BNN Provinsi Jambi. Dalam release kali ini dihadirkan dua tersangka berinisial RA dan NA yang ternyata merupakan pasangan suami istri. Ada pun barang bukti yang diamankan berupa 1 kg sabu dan alat komunikasi. Dua tersangka ditangkap di jalan lintas Sumatera, kilometer 50, desa rantau ikil kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Tersangka mengaku sudah 12 kali mengedarkan sabu dengan berat di atas 1 kg. Dengan daerah sasaran Sarolangun, Merangin, Bungo, Medan, dan Riau. Ini prevalensinya Jambi ini nomor 4. Nomor 4 sehingga kotanya kan kecil nih, penduduknya kurang lebih 3 jutaan sekian. Tapi penyalahgunaan anak pombaknya itu justru nomor 4 di Indonesia. Ini berdasarkan penelitian tahun 2017 antara BNN dengan lebih. Makanya walaupun kecil-kecil seperti ini, diharapkan kita karena tugas pokoknya BNN itu adalah fokusnya adalah bagaimana mencegah, memberantas, dan menanggulangi peredaran narkotika, maka ini menjadi target utama dari BNN seluruh Indonesia. Dan khususnya karena prevalensi di Jambi ini cukup tinggi, sehingga begitu saja. Dari Jambi, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.